Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam rombok kian yang dilakukan oleh pus lapor ini Hanya berkah isu Pantanan independensi akhirnya bukan dari penyidik Baik, nanti majelis yang akan menilai Ada yang disampaikan mengenai hal-hal yang meringankan Ini dari berbagai banyak macam pengalaman saya Memang agak sedikit mustahil ya Orang itu tidak ada hal yang meringankan Nah namun apakah pertimbangan yang meringankan itu akan diambil oleh akim atau tidak Itu pada faktanya terkadang walaupun ada hal yang meringankan Namun apabila dianggap bahwa perbuatan tersebut Perbuatan yang jauh lebih jahat daripada hal yang meringankan Terkadang itu bisa dikesampingkan hal yang meringankan balik itu Nah tapi kan bukan berarti terdakwa dan juga penasihat hukumi tidak punya hak ya Untuk menyampaikan hal tersebut Oleh karena itu ya kita berikan kesempatan Makanya tadi saya bilang di awal Saya akan mengomentari nanti Pasca Play Doi ataupun ngetah pembelaan dari terdakwa ini akan dibacakan oleh penasihat hukumnya Namun ada satu sisi yang saya lihat ya Mbak Lufi ya Mengenai konteks keringanan untuk Bapak Ferdi Sambo Bagi terdakwa Ini saya lihat Kalau saja ya Pak Ferdi Sambo ini memanfaatkan momentum Yang sudah terjadi Melalui surat tuntutan jaksa penutup umum kepada Putri Candrawati Walaupun berkas perkaranya dikisah ya Namun masih dalam rangkaian peristiwa yang sama Saya pikir ini bukan tidak mungkin ya Apabila dipergunakan dengan benar Itu dapat jadi halasan yang meringankan untuk Ferdi Sambo Nah namun yang jadi pertanyaan adalah Apakah akan digunakan atau tidak Itu yang pertama Nah yang kedua walaupun akan digunakan Saya pikir kalau jaksa mencermati BAP dari salah satu saksi Itu juga ada pangkisannya gitu ya Atau bantahannya Namun kembali lagi Ini kan yang mau kita yakinkan adalah hakim ya Tentu hakim itu adalah Kalau berdasarkan azas ya Res judi kata Foro veritate habeteur gitu ya Intinya keputusan hakim itu harus dihargai dan dijalankan Karena kenapa? Karena hakim itu adalah wakil Tuhan Kalau menurut pandangan hukum Nah yang harus diyakinkan disini itu adalah hakim Kita lihat nanti apakah Ferdi Sambo Play Doi-nya baik Play Doi pribadi Ataupun Play Doi dari penasihat hukumnya itu Dapat meyakinkan hakim untuk meringankan hukumannya Walaupun kalau saya melihat sih Ya peluangnya tipis Tapi bukan berarti tidak ada peluang Terima kasih telah menonton!